Kita diberkati dengan berkat-berkat jasmani, ada rumah, ada mobil, ada semuanya. Tetapi mata kita tertuju hanya kepada berkat-berkat itu dan lupa melihat kepada sumber berkat. Nah itu masalah. Dari surat pertama, Kurintus pasal 12, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dari surat pertama, Kurintus pasal 12, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang misu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengajakkan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat kepada orang lain. Roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikendakinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman. Memelihara. Dan kemudian melakukan itu di dalam hidup kita setiap hari. Shalom. Salam sehat. Salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tentang karunia-karunia roh. Saya mau tanya kita. Siapa di antara saudara-saudara yang punya karunia? Boleh angkat tangan. Boleh bilang iya. Boleh tulis. Siapakah di antara saudara-saudara yang punya karunia? Baik. Atau kita bertanya lagi. Siapakah di antara saudara-saudara yang tidak punya karunia? Kalau tadi yang pertama yang punya karunia boleh angkat tangan atau boleh tulis. Yang tidak punya karunia coba. Atau siapakah di antara saudara yang tidak tahu dia ada roh kudus atau tidak? Mau bilang ada juga tidak ada. Mau bilang tidak ada juga ada. Nah. Saya mau kasih tahu di awal begini saudara bahwa. Semua orang percaya. Punya karunia-karunia roh kudus. Jadi kalau saudara betul percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus memberikan kepada saudara karunia. Karunia roh kudus itu. Bahwa jemaat di Kurintus adalah jemaat yang karismatik. Mereka mengejar karunia-karunia bahasa roh. Diakini bahwa kalau bisa bahasa roh itu berarti. Mereka. Apa ya. Mereka dianggap sangat ruhani. Mereka dianggap luar biasa. Nah ini tentunya tidak terlepas dari. Budaya mereka pada waktu itu. Bahwa sesungguhnya pemahaman ini dibangun di atas latar belakang kepercayaan yang lama. Mereka bahwa orang ekstasis yang dipenuhi oleh roh dirasuki roh itu dianggap paling hebat. Jadi kalau ada orang mengalami itu ekstasis itu. Dia dipengaruhi oleh roh dianggap dia punya di paling hebat sekali itu. Nah akhirnya saudara. Jemaat karismatik ini sangat mengejar untuk bisa berbahasa roh. Sebab kalau bisa bahasa roh mantap. Yang kedua saudara saudara bahwa orang-orang korintus sangat banyak pengaruh dari luar. Baik pola pikir, pola hidup, etika. Itu sebabnya mereka mengutamakan penampilan luar. Mereka sangat mengutamakan penampilan-penampilan luar. Mereka punya bagian bagus-bagus. Tampilan mereka mantap sekali. Mereka modis dan seterusnya bagus. Tetapi saudara-saudara sebenarnya mereka kurang paham terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci. Tetapi kirinduan untuk tampil itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Saya takut kalau kita ternyata melayani itu hanya dengan silguah kirinduan supaya kita tampil. Supaya orang-orang lihat bahwa ternyata bukan orang lain. Saya juga bisa begitu. Nah saudara-saudara, jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang Tuhan anugerahkan berbagai-bagai karunia. Tetapi rupa-rupa ya mereka lebih menaruh perhatian pada karunia. Mereka hanya menaruh perhatian pada karunia. Dan lupa kepada pemberi karunia. Itu di pumasalah dalam kondisi jemaat di Korintus. Sama seperti kira-kira begini. Kita diberkati dengan berkat-berkat jasmani. Ada rumah, ada mobil, ada semuanya. Tetapi mata kita tertuju hanya kepada berkat-berkat itu dan lupa melihat kepada sumber berkat. Nah itu masalah. Persis seperti jemaat ini. Mereka dikaruniai banyak sekali karunia-karunia. Tetapi mereka lagi sibuk dengan urusan siapapun karunia lebih tinggi, siapapun lebih hebat. Fokus mereka hanya pada karunia dan mereka lupa kepada Tuhan Sang Pemberi Karunia. Akhirnya saudara-saudara ini sangat berpotensi konflik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat ini. Berasal dari itu saudara-saudara, maka Paulus menasihati mereka kepada semua jemaat yang ada di Korintus. Dia mau kasih tahu betul-betul bahwa ingat, dalam semuanya itu Tuhan Yesus menjadi dasar dari semua. Tuhan Yesus menjadi dasar bagi semua. Karunia apapun yang ada pada saudara-saudara, pada jemaat semua, tanpa pengakuan akan Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak dibangun di atas Kristus Yesus, maka sesungguhnya itu semua baru sama dengan penyembahan berhala itu. Tidak lebih dari itu, sehebat apapun, saudara-saudara. Tuhan Allah memberikan kepada kita semua, karunia-karunia ini dengan maksud adalah supaya bagi kepentingan pelayanan. Kalau menurut pembacaan tadi disampaikan, ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, penuh hikmat. Ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, dari itu orang itu punya pengetahuan yang banyak sekali. Ada karunia untuk beriman, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk mengadakan mujizat, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk membedakan macam-macam roh, ada karunia untuk berbahasa dalam bahasa roh, dan yang terakhir, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini sangat penting. Nah, saudara-saudara, rupa-rupanya memang orang mesti bertanya, karunia-karunia ini dipakai untuk apa? Ya pasti untuk membangun jemaat, nanti teknisnya seperti apa? Sebentar kita lihat. Mereka begitu menjadi, mereka begitu membanggakan karunia-karunia yang ada pada mereka, saudara-saudara, mereka dicari, mereka diceritakan kepada banyak orang, dan mereka menjadi penting, dicari di mana-mana. Nah, saudara-saudara, semua karunia-karunia yang tadi disebutkan itu, saudara-saudara, sebenarnya dimaksudkan untuk apa? Untuk pelayanan saja. Kualitas rohani seseorang tidak diukur pada karunia apa yang ada padanya. Tidak. Tapi kualitas rohani dari seseorang itu ditentukan oleh buah yang bisa hasilkan. Buah roh yang dihasilkan sebagai akibat dari orang yang memberi percayanya kepada Tuhan, dipercaya kepada Tuhan, dan memberikan hidupnya untuk menjadi berkat melalui semua yang Tuhan sudah percayakan kepadanya dalam rupa karunia. Pembacaan tadi itu sangat baik. Saudara-saudara, bahwa karunia, roh kudus itu memberikan karunia menurut kehendak Tuhan. Ini harus diingat baik-baik. Jadi diberikan karunia menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak menerima karunia. Kalau saudara bisa menyanyu, saudara bisa main musik, saudara bisa menari, saudara bisa apapun, ingat bahwa itu Tuhan yang memberikan, menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut kehendak kita. Supaya kita tidak protes kalau Tuhan salah dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, karunia itu berasal dari Tuhan, setiap karunia untuk melayani, sebagai persekutuan perlu dilakukan dengan solidaritas dan kasih sayang. Kalau Tuhan yang kasih kita ini karunia diorang, maka kita butuh solidar dengan orang lain. Benung kasih sayang. Jangan ada karunia, tapi dia itu kan baku marah dengan semua orang. Di mana dia ada, dia suka marah-marah. Nah, ini sudah tidak baik, saudara. Dengan demikian, karunia-karunia roh, itu berarti pemberian Allah kepada orang-orang percaya, yang dimaksudkan untuk pembangunan. tubuh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari di waktu yang sangat singkatin, kita buat waktu sepertinya berdaun sangat depan. Nah, mari kita lihat beberapa hal ini saja, empat saja, terus kita selesai. Tujuan Tuhan memberikan karunia kepada manusia. Tujuan Tuhan memberikan karunia kepada manusia itu. Satu, untuk menguatkan iman jemaat. Menguatkan iman jemaat. Bukan pergi bikin mereka itu tambah lemah. Tapi kepada kita diberi karunia untuk orang yang lemah itu, kita kuatkan. Tuhan kuatkan mereka melalui kita. Mungkin kita berdoa dan ada yang belum sembuh. Tidak usahlah. Kita lihat mungkin penyakit ini berat, penyakit ini sangat-sangat luar biasa. Karena tugas kita berdoa, bukan menentukan. Karena itu, saudara-saudara, kita butuhkan sekuat. Bila, mari kita tetap percaya Tuhan sang Habib akan menolong. Ini harus dilakukan dengan proses beriman. Sebenarnya, bertanya dulu kita yang berdoa. Ini adalah betul-betul menerima percaya pada Tuhan atau tidak? Kira-kira begitu, saudara. Ini hal seberapa penting? Bukan ada banyak orang yang justru menakuti jemaat. Banyak orang pergi dan mengancam jemaat. Banyak orang merasa bahwa ada gap sangat kuat antara jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan. Jadi, ingat untuk menguatkan jemaat. Bukan untuk melemahkan mereka. Bukan untuk menghancurkan mereka. Kedua, membawa jemaat untuk semakin kaya dalam pengetahuan dan pemahaman Alkitab. Karena yang dimaksudkan, supaya jemaat dari satu hari ke satu hari, dia semakin memahami Alkitab. Kenapa, saudara-saudara? Banyak orang sudah tidak lagi memahami Alkitab, Firman Tuhan itu. Banyak orang justru sudah semakin jauh dari apa yang seharusnya. Nah, ini dia pun masalah bagi kita semua. Nah, karunia-karunia yang ada itu dimaksudkan untuk membawa jemaat semakin memahami Firman Tuhan. Kenapa, saudara? Ada orang yang di rumah tidak ada Alkitab. Dia tidak ada Alkitab, tapi dia bisa beli motor dua. Saya bayangkan kalau seorang tidak ada Alkitab di rumah, baru bisa beli motor dua. Ada dua kemungkinan saja. Yang pertama, kemungkinan besar harga Alkitab itu lebih murah, lebih mahal dari harga motor, sehingga ada orang yang bisa beli motor, tetapi tidak bisa beli Alkitab. Atau yang kedua, dia tidak beli Alkitab, karena dia sudah hafal seluruh Alkitab. Kejadian sampai wahyu dia hafal pun semua. Nah, saudara-saudara, karena itu kita butuh semakin kaya dalam pemahaman Alkitab, karena Firman Tuhan terlalu besar. Terlalu besar. Waktu kita, apa ya, sangat besar, sangat luar biasa itu, Firman yang ini, kita harus mesti pahami dengan baik. Misalnya, soal kronologi Alkitab, penciptaan kejatuhan manusia dalam dosa, rencana perkhidmatan Allah, kereta yang segitu, dan untuk hidup yang kekal, ini kita saling bertolong-tolong untuk melihat, oh, setiap teks ini kan punya latar belakang sendiri, dia tidak jatuh di ruang hampa. Yang kedua, misalnya tentang Firman Tuhan, disampaikan, di dalam Alkitab itu ada yang bersifat apa ya, informasi saja, tetapi ada yang berisi ajaran-ajaran. Hendaklah, 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 jalanlah, dan seterusnya. Nah, biasa gereja Tuhan jadi, soal ini kalau orang bikin informasi, itu menjadi ajaran. Contoh, Salomo punya isi 700, kundik 300, seribu semua. Iya. Itu cukup banyak itu. Itu informasi. Bukan ajaran. Jangan sampai ada yang menikah dua, terus dibilang, kenapa Salomo punya bisa 700? Saya pormu dua, kamu sumara-marah. Nah, ini bahaya. Jadi, kurnia-kurnia yang kita pakai untuk membuat jemaat, makin mengerti. Ketiga, dipakai untuk membangun. Yang membangun dimaksud, kalau yang pertama, kita menguatkan iman jemaat. Yang kedua, kita membangun jemaat, bertumbuh. Jemaat harus lebih lagi. Untuk hidup, lebih lagi itu, apakah kita mau dibangun, atau tidak. Roh kudus itu yang menolong kita untuk itu semua. Dan yang keempat, untuk menyembuhkan, mengadakan berbagai-bagai tanda mujizat, supaya banyak orang melihat dan percaya pada Tuhan. Jadi, orang sudah percaya, dan melihat tindak alam semesta, dengan berbagai-bagai hal yang luar biasa, tidak terselami, lantas kemudian, kita memberikan pemahaman tentang, apa, tujuan Tuhan memberikan, karunia-karunia kepada manusia, membuat orang, wow, luar biasa di situ. Makin, paham, menyembuka, dan melihat, serta memuliakan nama Tuhan. Nah, ini penting bagi kita, saudara-saudara, supaya kita, temukan dulu, apa yang menjadi karunia kita. Dari sebutan-sebutan tadi itu, ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia untuk beriman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk berbuat, karunia untuk membedakan macam-macam roh, karunia untuk berkata dalam bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, ini cukup banyak. Kita mesti tahu, kita ada di yang mana. Kita ada di mana. Nah, secara umum, hal-hal yang disampaikan karunia ini itu semua, bisa dibedakan dalam karunia-karunia motivasi, misalnya menyanyi, menyanyi, mengajar, dan lain sebagainya. Dan kedua, karunia-karunia manifestasi. Karunia-karunia yang kalau orang hanya ikuti saja, orang bisa terpesona dengan, kesempatan yang Tuhan bisa pakai, orang-orang berkarunia untuk melakukan tanda-tanda erat. Ini dimaksudkan supaya orang semakin lagi percaya, bukan orang makin dijauhkan dari Tuhan. Ada banyak orang, tidak rajin gereja, ini yang kita mau tolong. Ada banyak orang lebih berpikir tentang apa yang menjadi kebutuhan sendirinya. Dia memakai Tuhan untuk banyak mananya kali, menjadi kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini kita mau menyembuhkan. Menyembuhkan ini, jangan melulut, kita taruh pada sosial yasmani. Luka batin, kepahitan, ketidakmampuan untuk mengampuni, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita marah orang tanpa sebab, itu yang kita mau selesaikan semuanya. Orang disembuhkan, dari amarah, yang tidak baik juga bagi kesehatan. Pak Ibu Serio Saudara, catatan-catatan kondingan ini, semoga akan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.